Intro Tribuner sesaat ini sedang berada di salah satu UMKM yang bernama Anapurna yaitu sebuah UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan dan sekaligus juga menjadi jembatan bagi usaha-usaha kecil untuk go internasional bertempat di perumahan Telapagading, Brege, Blabatub, Jadar Bali Yuk, simak liputan selanjutnya Anapurna adalah sebuah UMKM yang menginspirasi bergerak di bidang makanan ringan atau snack dan juga memiliki peran penting sebagai lembaga yang menjembatani usaha kecil lainnya untuk berkembang ke pasar internasional Anapurna sendiri mendukung pelaku usaha kecil melalui pelatihan, produksi, pengemasan, hingga promosi membukakan jalan bagi mereka untuk menembus pasar yang lebih luas yaitu pasar internasional didirikan pada tahun 2022 dan berlokasi di Blabatuh, Jadar Bali UMKM ini lahir dari inspirasi seorang putu Okarestu Negasari yang melihat tantangan besar di masyarakat selama pandemi COVID-19 Sastiasku, perkenalkan nama saya Okarestu Negasari kami ini dari UMKM Anapurna kebetulan saya adalah owner dari UMKM Anapurna ini kami berintis usaha ini dari tahun 2022 tepatnya secara legal, kita sudah punya PT perorangan di tanggal 18 Desember 2022 kebetulan kita ini sebenarnya bisa dibilang tradernya UMKM sebetulnya ini kisah inspiratif dari ketika COVID-19 pariwisata itu lagi down terus kita itu ada UMKM-UMKM di seluruh Bali ya Indonesia juga ada nah kebetulan UMKM-UMKM di sekitar daerah-daerah saya tempat tinggal itu ada ibu-ibu dan para mahasiswa-mahasiswa itu mengisi waktu luangnya itu membuat keripik-keripik dan kerupuk-keripikan nah kebetulan mereka itu juga lagi struggling dalam hal ekonomi tentu aja kan karena banyak kan dari Bali kan pariwisata, perhotelan, tutup semua jadi mereka surviving dengan cara menjual produk-produk seperti makanan ringan, keripik-keripik, atau kerupuk nah dari itulah kami ini berusaha untuk apa ya sekiranya bisa kita bantu dan kita jual untuk meningkatkan ekonomi keberlangsungan seperti bisa dibilang simbiosikualismenya jadi dari keripik-keripik yang kecil Rp 9.000-sribuan ini kita bantu upgrade kelasnya menjadi keripik dengan harga yang seperti ini contohnya kerupuk-keripikan ini harganya bisa jadi Rp 17.500.000 nah ini karena dari segi packagingnya kita bantu mereka untuk repacking dan juga bantu mereka untuk mengurus segala macam legalitasnya seperti PIRT, lalu membantu mereka juga untuk uji lab contohnya untuk produk ini kita semua uji lab dari diri kita sendiri jadi untuk membantu juga komuniti sekitar seperti itu jadi dari COVID-19 itu sampai sekarang astungkaranya sudah berjalan sedemikian rupa kita juga sudah mengirim sampai ke Afrika Selatan dan Malaysia dan kita repeated order sih kebetulan juga Anapuna bekerjasama dengan KBRI Praetori Afrika Selatan melalui Bapak Michael Pasaribu selaku fungsi ekonomi di KBRI Afrika Selatan seperti itu kalau toko offline-nya sih kita masih ada itu terletak di Giyanyar, di Belege, di Blabatuh lebih tepatnya itu di perumahan Kelapa Gading jadi kita di sana juga memproduksi kerupuk kulit ikan dan juga untuk keripik tempe, keripik talas kami mengambil dari UMKM-UMKM yang kami bina dari awal sampai jadi kayak gitu dari kami sih lebih concernnya ke development of quality control jadi semisal kayak keripik tempenya nih kayak kurang sehat yaudah kita pakai minyak yang lebih sehat dan keripik kulit ikan juga kita itu biasanya kalau mungkin kerupuk kulit ikan lainnya nggak di spinner, kita di spinner sampai 3 kali jadi kita mengurangi kadar minyaknya lebih bisa dibilang itu lebih healthy daripada kita pakai minyak yang udah berapa kali dipakai terus nggak di spinner nah kalau kita itu pakai minyak yang salah dipakai jadi minyak baru kalau udah selesai ya kita simbun lagi kita pakai minyak yang baru lagi jadi kayak gitu, kita nggak pakai minyak 2x 3x kayak gitu sih untuk selama menjalankan UMKM ini ada kendala ya kak? atau kesusahan gitu? oh iya tentu aja dong apalagi kalau misalkan ini lagi merintis awal-awal itu bener-bener modalnya sangat-sangat minim banget kan jadi itu kebetulan kita itu juga ada dari BRI kita ada juga ngambil tur seperti itu untuk pembiayaan cuman kendalanya sekarang adalah kalau kita misalkan kirim ke Afrika Selatan dari Afrika Selatan itu minta agar lebih long term period aja untuk ada luarsanya karena kita kan kirimnya kan biasanya pakai air freight nah mereka tuh kereksesnya biar bisa pakai kontainer otomatis kita itu harus butuh mesin nitrogen untuk membuatnya lebih awet selama setahun kalau untuk produknya ini untuk sementara kita awet sampai 7 bulan jadi kalau misalkan awet setahun kan period of tank-nya dari Bali dikirim terus habis itu custom clearance sampai ke Afrika Selatan itu jauh lebih panjang jadi itu kendala kami cuman di bagian pengadaan mesin nitrogen dan juga kemasan sih lebih tepatnya kalau untuk kendala produk segala macam sih kami bener-bener terima kasih banyak dan matur suksime UMKM-UMKM di sekitar lingkungan kami juga men-support full mereka komitmen dan juga mau membantu kita dalam quality control jadi kualitasnya enggak berubah-berubah ada gak sih kak kayak sosial media yang untuk mempermudahkan orang-orang untuk tahu info tentang UMKM-UMKM? oh iya kita ada instagram dan website juga website kita di www.theanapurnabali.com terus instagram kita di The Anapurnabali Expo kebetulan juga untuk pameran yang ada di art center ini kami dalam binaan dinas kooperasi dan UMKM Dianyar dan juga di sekominfo untuk mengetahui lebih lanjut tentang UMKM Anapurna ini dan produk-produknya Tribuners bisa kunjungi instagram mereka di at The Anapurnabali Expo atau website musim mereka di www.theanapurnabali.com Tribuners juga bisa memberikan dukungan dengan membeli salah satu produk mereka melalui whatsapp di 6285-960-669-228 Anapurna dengan dedikasi dan semangatnya terus berusaha menjadi jembatan bagi UMKM menuju kesuksesan baik di pasar lokal maupun internasional Sekian, terima kasih Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia